Kitab Tawarikh yang kedua, pasal 25 Amaziah, Raja Yehuda Amaziah berumur 25 tahun ketika diangkat menjadi raja. Ia memerintah di Yerusalem selama 29 tahun. Ibunya bernama Yoada dari Yerusalem. Amaziah melakukan yang diinginkan Tuhan, tetapi tidak dengan segenap hatinya. Amaziah menjadi raja yang perkasa. Kemudian dia membunuh pegawai-pegawai yang membunuh ayahnya. Amaziah mematuhi perintah yang tertulis dalam kitab Musa dan tidak membunuh anak-anak pegawai itu. Perintah Tuhan Orang tua tidak boleh mati karena perbuatan anak-anaknya dan anak-anak tidak boleh mati karena perbuatan orang tuanya. Orang harus mati hanya karena perbuatan yang dilakukannya. Amaziah mengumpulkan orang Yehuda. Ia mengelompokkan mereka berdasarkan keluarganya dan memilih pemimpin dan kepala atas kelompok-kelompok itu. Para pemimpin mengepalai semua tentara dari Yehuda dan Benyamin. Semua yang terpilih menjadi tentara berumur 20 tahun ke atas. Ada 300 ribu tentara yang ahli dan siap berperang dengan menggunakan tombak dan perisai. Amaziah juga menyewa 100 ribu tentara dari Israel dengan bayaran 3.450 kilogram perak. Abdi Allah datang kepada Amaziah. Nabi itu mengatakan, Amaziah berkata kepada Nabi itu, Bagaimana dengan uang yang telah kuberikan kepada tentara Israel itu? Nabi itu menjawab, Tuhan sangat kaya. Ia dapat memberikanmu lebih daripada itu. Amaziah mengirim kembali tentara Israel ke Efraim. Tentara itu sangat marah kepada Raja dan orang Yehuda. Mereka pulang dengan sangat marah. Kemudian Amaziah bertambah berani dan memimpin pasukannya ke lembah asin di negeri Edom. Di sana tentaranya membunuh 10 ribu orang dari Seir. Mereka juga menangkap 10 ribu orang dari Seir dan membawa mereka ke puncak tebing yang curang. Lalu tentara Yehuda melemparkan mereka ke curang itu. Ketika mereka masih hidup dan tubuh mereka hancur semuanya. Pada waktu yang sama, tentara Israel menyerang kota-kota di Yehuda. Mereka menyerang dari Bethoron di sepanjang jalan ke Samaria. Mereka membunuh 3 ribu orang dan merampas banyak barang. Mereka marah karena Amaziah tidak membiarkan mereka bergabung dengan dia dalam perang. Amaziah pulang setelah ia mengalahkan orang Edom. Ia membawa berhala yang disembah orang Seir. Dia mulai menyembah berhala itu. Ia sujud di hadapan patung-patung itu dan membakar kemenyan baginya. Tuhan sangat marah terhadap Amaziah. Jadi dikirimnya Nabi kepadanya. Nabi itu mengatakan, Amaziah, mengapa engkau menyembah berhala yang disembah orang itu? Patung-patung itu tidak dapat menyelamatkan umatnya dari engkau. Ketika Nabi itu berbicara, Amaziah berkata kepadanya, Kami tidak pernah mengangkatmu menjadi penasihat raja. Diamlah. Kalau engkau tidak diam, engkau akan dibunuh. Nabi itu diam. Tetapi kemudian dia mengatakan, Allah telah memutuskan untuk membinasakanmu karena hal itu dan tidak mendengarkan nasihatku. Amaziah, Raja Yehuda, berbicara kepada para penasihatnya. Kemudian dia mengirim pesan kepada Yoaz, Raja Israel. Amaziah berkata kepada Yoaz, Mari kita bertemu. Yoaz adalah anak Yoahas. Yoahas anak Yehu. Kemudian Yoaz mengirim jawaban kepada Amaziah. Yoaz adalah Raja Israel dan Amaziah Raja Yehuda. Yoaz bercerita, Semakduri yang kecil dari Libanon mengirim pesan kepada pohon cedar yang besar di Libanon. Semakduri yang kecil itu mengatakan, Biarkanlah putrimu menikah dengan puteraku. Binatang buas datang dan berjalan di atas semakduri itu dan memusnahkannya. Engkau berkata kepada dirimu, Aku telah mengalahkan Edom. Engkau bangga dan sombong. Tetapi engkau tinggal saja di rumahmu. Tidak perlu engkau mencari masalah. Jika engkau melawan aku, engkau dan Yehuda akan binasa. Amaziah tidak mau mendengarkannya. Itu datang dari Allah. Allah berencana membiarkan orang Israel mengalahkan Yehuda karena orang Yehuda mengikuti berhala yang diikuti orang Edom. Jadi, Yoaz, Raja Israel, bertemu dengan Amaziah, Raja Yehuda, di kota Betsemes, di Yehuda. Israel mengalahkan Yehuda. Setiap orang Yehuda lari ke rumahnya. Di Betsemes, Yoaz, Raja Israel, menangkap Amaziah, Raja Yehuda, anak Yoaz. Yoaz, anak Ahaziah. Yoaz membawa Amaziah ke Yerusalem dan meruntuhkan sebagian tembok Yerusalem dari pintu gerbang Efraim sampai ke pintu gerbang Suduk sepanjang 200 meter. Di dalam Baid Allah terdapat banyak emas, perak, dan barang-barang lain. Obed Edom bertanggung jawab atas barang-barang itu. Yoaz mengambil semuanya dan dia juga mengambil harta dari Istana Raja. Kemudian, dia membawa beberapa orang sebagai tawanan dan kembali ke Samaria. Amaziah, anak Yoaz, Raja Yehuda, hidup 15 tahun setelah kematian Yoaz, anak Yoaz, Raja Israel. Hal lain yang dilakukan Amaziah dari awal hingga akhirnya tertulis dalam sejarah Raja-Raja Yehuda dan Israel. Ketika Amaziah berhenti mematuhi Tuhan, orang Yerusalem membuat rencana menentangnya. Ia melarikan diri ke kota Lachis. Mereka mengirim beberapa orang ke Lachis dan membunuh Amaziah di sana. Kemudian, mereka membawa mayatnya dengan kuda dan menguburnya bersama nenek moyangnya di kota Yehuda. terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.